Kerecek, terus pakai nangka, buntil, eh buntil ya Bu, ya bener ya? Buntil. Buntil tuh dari daun jingung ya Bu? Itu dengan payah. Oh dan payah, iya 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 iya, saya pernah cobain tuh enak. Wow, mantap. Langsung aja kita makan, guys. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Jadi ini pertama kalinya gue ke Pasar Puri buat cari makan. Karena ternyata gue tuh baru tau, kalo dari depan itu kan kayak kecil, nyata tuh bisa ke belakang, terus banyak makanan, guys. Nah, sebenernya hari ini gue pengen tuh nge-review bakso pade. Tapi, bakso pade yang ada di BCA itu loh guys, yang dulu pernah gue review, kan enak tuh. Gue udah bungkus sih. Kenapa gue gak makan di tempat? Pertama, panas banget di luar. Panas banget, pasti gue juga kurang nyaman makannya. Kedua, dia tempat duduknya itu kan nempel ke tembok. Kalo posisinya gue buat video, itu akan backlight. Jadinya tuh, gue pasti nanti hitam gitu loh. Akhirnya yaudah deh, baksonya gue bungkus, nanti gue akan makan di rumah. Gue ngerti ada gudeg. Gudeg, krecek, Jogja, dapur, mangut-mangut, di dalam Pasar Puri Indah. Guys, ini krecek banyak banget. Gue beli buntil. Ini kayak kuah, apa ya, tahu sama tempe gitu. Sama ada kreceknya, sama ada bakuan jagung. Cuma 23 ribu. Gila. Dan, ini porsinya banyak banget. Gila, mantep. Langsung aja ya kita makan ya. Sebelum makan, kita adua dulu. Ini, yang pertama gue cuman ini, wangi sambelnya. Aduh sambelnya. Coba ya sambel dulu ya, gue penasaran sambelnya. Sambelnya, lebih ke tomat. Pedasnya enggak terlalu pedas. Oke sih. Tahunya enak. Dia kayak opor gitu ya, kuning-kuning gitu sih. Ini, tempe sama tahunya. Dan masih anget dong semua makanannya. Eh, belum sih. Yang ini anget ya. Yang ini, krecek. Tadi dia enggak ada telur pindang guys. Abis telurnya. Manisnya, sempurna. Aduh. Gue demen banget sih krecek. Nangka, nangka maksudnya. Oke. Kreceknya. Gede-gede. Eh, unik ya kreceknya ya. Gue berasanya, oh kreceknya pedas. Asinnya pas banget. Gue berasanya, oke kreceknya pedas guys. Enak. Tapi kreceknya kayak, digoreng gitu loh guys. Soalnya ada rasa kayak, minyak-minyak gimana gitu. Wah kreceknya enak. Dia ini murah banget sih. Cuma 23 ribu. Hmm. Wah gila. Hmm. Nah ini, buntil guys. Pakai, tadi bilang ibunya, Don Payak. Dulu nih, waktu gue yang review, Budok juga, yang daerah Bekasi itu, pertama kalinya kan gue coba buntil ya. Nyantai kan gue suka banget. Akhirnya tadi pas gue, ih ada buntil, mau deh. Emang jadi iket. Hmm. Oh, pahit-pahit gitu loh. Gue lupa banget air rasanya. Itu kayaknya 3 tahun yang lalu deh gue. ngobain buntil yang di Bekasi. Hmm. Hmm. Buntilnya pahit-pahit gitu guys. Wah enak, enak. Hmm. Aduh. Jadi ada ininya, talinya. Tuh, ada. Ada talinya gitu loh, mungkin diiketkan. Hmm. Bakuan jagungnya gitu dong. Garing, tapi nggak keras guys. Hmm. Wah. Lorang, kalau kesini, ini juga harus banget beli. Ini dari semuanya, krecek, ini, sayur yang tahu tempe. Hmm. timbel ya. Itu di apa sih namanya? Lupa yang tadi itu. Sambalnya gue rada-rada kurang. Sambalnya juga lemahnya. Enak banget. Sambalnya kurang pedas gitu menurut gue. Hmm. Semua enak tanpa, eh, semua enak, kecuali sambalnya. Hmm. Hmm. si nangkanya ini, menurut gue, untuk orang yang tidak suka yang gudeg manis begini, jujur ini pas banget. Rasa manisnya tuh pas banget. Dan gue tuh masih suka. Jadi dia tuh nggak yang manis banget. Gue sih suka-suka aja ya, kalau yang manis banget. Tapi kalau untuk orang yang tidak suka manis, ini tuh pas banget. Enak. Hmm. Untungnya, karena sambalnya dia kurang pedas ya, kurang masuk ke gue, tapi karena kreceknya, kebetulan dia pedas, enak banget sih. Hmm. Habis. Kok bisa ya bikin begini ya? Garingnya tuh garing banget loh. Ini aja rame loh guys, di depan gue tempat jualannya. Rame, ngantri. Dan ibunya, ini baru banget digoreng. Berarti dia habis terus nih. Ini. Barusan banget nih. Ada abang-abang gojek yang beli gudegnya 4 porsian. Ini harus sih guys. Lo orang harus banget kalau dari, lagi main ke daerah Puri Indah. Main ke pasar Puri Indahnya. Masuk ke dalam. Jadi ibunya jualan dari jam 7 pagi sampai jam setengah 3 sore. Jadi kalau memang sebelum itu udah habis, ya dia juga sudah tutup. Tapi kalau memang posnya belum habis, setengah 3 itu sudah tutup guys. Gue pulang. Kita langsung makan bakso pade-nya. Gue tadi pesen yang urat besar. Jadi urat, besar 1, tahu coklat 1, baksonya 4, tapi pakein bihun. Mantep. Oke guys, sekian dulu vlog gue hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bye.